Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mudah-mudahan bagian anakku sekalian yang menjawab salam dari Ustaz Widi Mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anakku sekalian yang dihormati Allah Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Ya mudah-mudahan kita tetap semangat ya Untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini Meskipun kita belajar di rumah Dalam kondisi wabah yang sedang melanda negeri kita Baik pada kesempatan kali ini Ustaz Widi akan menyampaikan sebuah ilmu yang insya-insya bermanfaat buat kita semuanya Apakah itu? Mari kita saksikan penjelasan Ustaz berikut ini Baik selanjutnya Mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini Dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah Al-Fatihah Ya baik Mudah-mudahan dengan kita tadi membaca surat Al-Fatihah Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya Amin ya Rabbal Alamin Untuk selanjutnya Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Hujud ayat 13 Yang nanti akan kita pelajari Seperti biasa kita nanti akan membaca dengan Tartil dan dengan irama mortal yang baik dan benar Sudah siap semuanya? Mari kita baca bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Ya ayyuhal nasu inna khalqnaakum Inna khalqnaakum min zakari Wa'untha wa'untha wa'aj'alnakum shu'uban wa'qba'ilalita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Inna allaha alimun khabir Sudakallahul adim Selanjutnya Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang surat Al-Hujud ini Maka kita pastinya perlu terlebih dahulu Mengenal profil dari surat Al-Hujud itu sendiri Jadi surat Al-Hujud itu Adalah kalau dalam Al-Quran Adalah surat yang ke-49 Surat ini tergolong surat Madaniyah Artinya turun di kota Madaniyah Terdiri dari 18 ayat Nah kenapa kemudian dinamakan surat Al-Hujud? Nah Al-Hujud itu artinya adalah Kamar-kamar yang mana diambil dari perkataan Al-Hujud Yang terdapat pada ayat yang ke-4 dalam surat ini Itu sekilas tentang profil dari surat Al-Hujud Untuk berikutnya mari kita Saksikan atau kita simak bersama Arti dari surat Al-Hujud ayat 13 Ya baik Kita lihat artinya bersama-sama Yaitu artinya Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu saling mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah SWT Ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal Maha benar Allah dengan segala firmanya Untuk berikutnya Sebelum kita nanti mengetahui Isi ataupun kandungan dari surat Al-Hujud ayat 13 ini Maka dari itu mari kita simak bersama tentang Asbabun Nuzul Atau sebab-sebab turnya dari surat Al-Hujud ayat 13 ini Baik Asbabun Nuzul dari surat Al-Hujud ayat 13 ini adalah Ini mengisahkan kisah pertama pada saat Rasulullah Memasuki kota Mekah Dalam peristiwa Fatul Mekah Kemudian setelah itu Bilal bin Robah Naik ke atas Ka'bah Dan menyuruhkan azan Maka sebagian penduduk Mekah Yang tidak tahu bahwa di Madinah Bilal bin Robah Biasa menunaikan tugas menyuruhkan azan Terkaget-kaget Ada yang berkata Budak hitam inikah Yang azan di atas Ka'bah Ini kita bisa lihat dalam riwayat lain Di kitab tafsir Al-Bagwi Al-Harith In-Hisham Dan bahkan mengecek dengan mengatakan Apakah Muhammad tidak menemukan Selain burung gagak ini Untuk berazan Yang lain berkata Jika Allah membencinya Tentu akan mengantinya Lalu kemudian Turunlah surat Al-Jurut A13 ini Itu Sekilas tentang Azabun Uzzul dari surat Al-Jurut A13 ini Kemudian untuk selanjutnya Nanti insya Allah setelah ini Kita akan Simak juga bersama-sama Tentang Kandungan dari surat Al-Jurut A13 Dan sebelum ke Kandungan Mari kita saksikan Sebuah video Atau Tayangan yang ada hubungannya Dengan bagaimana Kisah Bilal Bin Robah Naik Ke atas Kaabah Untuk Mengumandangkan azan Pada Saat pertama kalinya Bilal Bin Robah Mengumandangkan azan Ok Al-Jurut A13 Lain Kisah Video Especially Terima kasih. 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 Terima kasih.